Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai bagaimana cara menentukan predikat nilai siswa di Microsoft Excel namun sebelum beranjak video tutorialnya seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe terlebih dahulu dan jika teman-teman menyukai video ini atau segeranya video ini bermanfaat silahkan klik like dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya baik, jadi di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih cara menentukan predikat nilai siswa dengan menggunakan Microsoft Excel oke, langsung saja disini saya sudah menyediakan sebuah tabel nilai siswa di tabel ini terdiri dari kolom nomor, kolom nama, kolom nilai, dan kolom predikat kemudian di samping tabel ada catatan atau ketentuan jadi predikat nilai siswa didasarkan pada ketentuan berikut yakni jika nilai 0-49 maka dia mendapatkan predikat E 50-59 mendapatkan nilai D 60-69 mendapatkan predikat C 70-74 mendapatkan B- 75-79 mendapatkan B 80-84 mendapatkan B+, dan seterusnya ya ada amin untuk yang 85-89 90-94 mendapatkan A dan yang terakhir adalah 95 jadi jika nilai di kolom nilai ini mendapatkan nilai di atas 95 maka dia mendapatkan nilai predikat A+. oke, cara menentukannya gimana? yang pertama ya langkah pertama kita harus bikin tabel acuan terlebih dahulu ya tabel acuan kita bikin sebuah tabel acuan yang mana pada tabel acuan tersebut terdiri dari dua kolom ya pertama untuk kolom nilai ya, kolom nilai dan kolom grade atau predikat ya grade atau predikat oke, kita kasih warna nah, oke yang pertama ya ini 1, 2, 3 nah, jumlah baris di kolom acuan ini harus sesuai dengan yang ini ya yang dibutuhkan disini ada sekitar 9 ya nah, kita tambahkan 3 lagi nah, seperti ini oke, pertama nilai 0 sampai 49 kita tulis 0 saja ya nanti kita batasi di baris berikutnya ya 0 sampai 49 dia mendapatkan nilai predikat E ya kemudian 50 sampai 59 ya berarti disini 50 mendapatkan nilai D selanjutnya 60 sampai 69 berarti disini 60 mendapatkan predikat C ya kemudian 70 sampai 74 ya 70 sampai 74 mendapatkan nilai B minus kemudian 75 ya 75 sampai 79 mendapatkan nilai B mendapatkan nilai B selanjutnya ada 80 sampai 84 mendapatkan predikat B plus ya kemudian ada nilai 85 sampai 89 mendapatkan nilai A min kemudian 90 sampai 94 mendapatkan nilai A dan yang terakhir adalah 95 sampai 100 ya mendapatkan nilai A plus ya seperti ini ya nah seperti ini ini tampil acuannya ya jadi di tampil acuan ini berisi dua kolom, kolom nilai dan kolom grade atau predikat fungsinya apa tabel ini tabel ini sebagai acuan untuk mengisi kolom predikat yang ada di tabel nilai siswa ya caranya bagaimana kita bisa menggunakan fungsi ya oke pertama ya kita posisikan kursor ada di kolom predikat ya kemudian kita ketikan fungsi atau rumusnya ya fungsi atau rumusnya oke disini kita pakai warna hitam aja ya oke sama dengan Vlookup ya Vlookup nah Vlookup ya kemudian kita arahkan nilai yang mau kita konversikan atau yang mau kita ubah dari nilai yang menjadi predikat dalam hal ini berarti ada di kolom nilai ya kolom nilai kemudian titik koma nah kita sesuai dengan apa namanya panduan penulisannya ya jika menggunakan titik koma maka teman-teman bisa menggunakan titik koma tapi biasanya untuk versi Excel 2010 ke bawah menggunakan koma ya kemudian berikutnya disini panduannya adalah tabel array ya tabel array yang disini yang dimaksud adalah tabel acuan ini ya kita pilih atau kita seleksi nilai dan grade yang ada di tabel acuan ya nah seperti ini kemudian titik koma nah selanjutnya adalah kolom index 6 atau kolom index number maksudnya gimana ya ini urutan kolom ya urutan kolom dalam tabel acuan nah karena kita akan menampilkan nilai predikat di kolom predikat ini kita mengacunya pada kolom predikat yang ada di tabel acuan ini ya nah kolom predikat atau kolom grade yang ada di tabel acuan ini posisinya ada di kolom yang ada ada di kolom kedua ya ini kolom pertama ini kolom kedua ya berarti kita sertakan indexnya ya yakni angka 2 karena posisinya ada di kolom kedua ya berikutnya adalah rank lookup nah rank lookup ini terdiri dari true dan false ya true ini digunakan untuk apa namanya mengeksekusi jika nilainya mendekati ya true ya kita pilih yang true nah tutup kurung nah rumusnya sampai disini aja ya jadi sama dengan vlookup c2 c2 itu mengacu pada kolom c yakni kolom nilai dan baris kedua ya ini kemudian 2 2 ini angka 2 ini merujuk pada index kedua atau kolom kedua dari tabel acuan ini kemudian true itu adalah rank lookupnya atau pendeklarasian ketika apa namanya perintah tersebut dieksekusi ya nah sampai disini kita bisa langsung tekan enter akan muncul hasilnya 78 dia akan bernilai B apakah betul 78 bernilai B ya ternyata betul ya ternyata betul nah sebelum kita tarik kesini sampai ke bawah ini nilainya akan rancu ya kenapa rancu ataupun kenapa error karena di fungsinya fungsi yang pertama ini belum kita kunci ya di fungsi yang pertama ini belum kita kunci kita kunci formula atau kode F2 G10 F2 itu dari sini sampai sini ya yakni di area tabel acuan ini harus kita kunci dengan menekan tombol F4 pada keyboard sehingga rumusnya akan terkunci atau dibakukan ya kemudian kita tinggal tekan enter ya kembali ya nah selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah nah maka akan tampil predikatnya masing-masing ya predikat nilainya masing-masing sesuai dengan yang ada di kolom nilai ya nah jadi misalnya ini kolom nilai ini nilainya 55 sehingga diubah menjadi 70 maka predikat yang awalnya D dia akan berubah menjadi B- ya nah jadi kolom predikat ini sesuai dengan nilai yang ada di kolom nilai ya baik mungkin itu saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini yakni bagaimana cara menentukan predikat nilai siswa dengan menggunakan Microsoft Excel semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video tutorial berikutnya terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati